I don't really know what comes next, I'm just doing my best even though I'm so stressed Manchester United menjamu West Ham dalam pertandingan pekan ke-14 Liga Primer Inggris tadi malam Bertanding di Old Trafford, squad asuhan Eric Ten Hag sukses mengalahkan tim tamu dengan skor tipis 1-0 Marcus Rashford menjadi pahlawan kemenangan timnya berkat gol tunggal yang ia lesakan di menit 38 Umpan crossing dari Christian Eriksen berhasil ia manfaatkan untuk menaklukan penjaga gawang West Ham Data statistik menyajikan MU sedikit lebih unggul dengan catatan 52% ball position Lakukan 16 kali upaya tendangan, 3 shoot on target dan berbuah 1 gol West Ham juga bukannya tanpa peluang Peluang terbaik mereka dapatkan di menit 83 lewat sundulan Kurt Zoma Namun, David De Gea berhasil menggagalkan peluang tersebut Kemenangan ini membuat Manchester United naik satu peringkat ke posisi 5 klasmen menggeser Chelsea Mereka kini mengoleksi 23 poin Sementara bagi West Ham, kekalahan ini membuat tusisi mereka tetap di urutan 13 klasmen dengan catatan 14 poin